MORAL HABIT Nilai-nilai baik dan kemudian bagaimana nilai-nilai baik dan buruk itu harus dihindari Nah di tengah masyarakat hari ini kan nilai-nilai baik dan buruk sudah kabur Yang buruk kadang dianggap baik, yang baik dianggap buruk Nah karena itu memang moral habit ini sudah mulai hilang di tengah masyarakat Sehingga sesuatu yang buruk dianggap lazim Nah karena itu butuh dukungan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Agar sesuatu yang buruk itu jangan dilazimkan Nah karena itu kita harus berusaha untuk mengembalikan moral habit di tengah-tengah masyarakat kita Untuk menunjukkan jati luhur bangsa Indonesia Nah tadi sempat disinggung sebelum break itu soal konsumsi minuman beralkohol oleh anak-anak muda yang masih tergolong usia produktif Dan tentu sangat-sangat berbahaya ya kalau kemudian anak-anak muda seperti itu mengkonsumsi Yang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol Karena akan merusak kesehatannya Akan menyebabkan dia depresi Dan disini saya ingatakan bahwa Kalau anak-anak muda yang usia produktif itu mengkonsumsi alkohol dalam kadar yang berlebihan Ataupun kalau nggak berlebihan tapi rutin dia lakukan Ya rutin lah mati tidak setiap hari ya Tapi memang dia menjadi seperti orang misalnya merokok ya Jadi bisa saja kemudian gangguan psikologis Ya depresi atau ansitas ya komplikasi psikiatrik berat Atau konsekuensi sosial yang merugikan ya Seperti bentuk perilaku kekerasan dan kehilangan pekerjaan Jadi bayangkan kalau kemudian anak-anak muda yang usia produktif Mengkonsumsi minuman beralkohol ini Nah barangkali saya ingin sampaikan bahwa Pengendalian ya Kenapa kita ingin atur pengendalian Juga ingin mengatur bagaimana Peredaran minuman beralkohol itu di level domestik Dan juga minuman-minuman beralkohol yang diimpor Dari negara-negara lain Nah karena itu kan dalam rancang undang-undang ini Ada golongan-golongan Ada golongan A, golongan B, golongan C Ya begitu juga impor ya Impor minuman beralkohol Ada impor golongan A, golongan B, dan golongan C Golongan A itu Beer ya Kemudian juga golongan B ada wine Dan golongan C ada whisky Ya Jadi inilah yang Apa namanya Yang ingin diatur Soal itu Dan kemudian juga cukai Meskipun ada beberapa paraksi Mengatakan Kenapa Ini akan nanti berbenturan dengan Undang-undang cukai Yang sudah Sudah ada Ya Tadi Masih sedikit Masih Total Itu bisa kita temukan di Arab Saudi Dan Brunei Darussalam Ya Kemudian Melarang minuman beralkohol Bagi umat muslim saja Itu ada di Malaysia Maroko Turki Abu Dhabi Dan Iran Nah Indonesia bagaimana Indonesia Aturan minuman beralkohol Itu hanya diatur Dalam peraturan menteri Perdagangan Nah dimana dalam Hierarki peraturan Perundang-undangan Masih di bawah Undang-undang Dan tidak Mengatur sanksi Nah karena itu Perlu ada aturan itu Ya sehingga kemudian Kita bisa mengendalikan Minuman beralkohol tersebut Jadi Ada banyak regulasi Yang saya katakan Tadi di awal Bahwa Perserakan Ya di sejumlah tempat Nah itu Ingin kita ikat Jadi ingin kita ikat Lalu kita naikkan dia Ya posisinya Menjadi undang-undang Sehingga Alas hukumnya Itu kuat Dan menjadi referensi Bagi Daerah-daerah Di Indonesia Ketika dia Mau menerbitkan Peraturan daerah Terkait pengendalian Minuman Beralkohol Tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton